Tawbad dan sholat taubad dua hal yang berbeda Dan jangan mengira bahwa sholat taubad adalah taubad Taubad adalah Meninggalkan perbuatan dosa Menyesali perbuatan yang pernah terjadi Dan bertekad untuk tidak lagi akan kembali mengerjakannya Itulah taubad Manakala taubad itu apabila benar-benar terjadi Dan setelah itu dia melakukan sholat taubad Para ulama berbeda pendapat ada atau tidak sholat taubad itu Sebagian mengatakan ada Sebagian mengatakan tidak Boleh dilakukan pada sholat apapun Yang tidak mesti dua rokaat khusus yang namanya sholat taubad Namun sebagian lain mengatakan boleh Mengkhususkan dua rokaat setelah taubad Yang disebut dengan sholat taubad Berandasan kepada pendapat yang membolehkan sholat taubad dua rokaat setelah taubad Tetap saja kita katakan beda antara taubad dengan sholat taubad Yang saya tidak inginkan adalah Jangan kita mengira Bahwa kalau sudah sholat taubad berarti Dosa kita diampuni Karena kita sudah sholat taubad Jawabannya tidak Kalau kita tidak taubad Jawabannya tidak Kalau kita tidak taubad Yang penting itu taubadnya Jangan mengira sholat taubadnya itu penghapus dosa Saya melakukan dosa ini dosa besar Sholat taubad Berarti dosa besar saya yang tadi sudah diampuni Tidak seperti itu pemahamannya Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton